Halo semuanya Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya Oke hari ini mama be mau masak-masakan Yang nanti bakal persiapan Buat tahun baruan yaitu Ungkepan buat Ayam bakar ya teman-teman Ini mama be ada ayam Satu ekor Nah ini bakal buat bikin Ungkepan ayam bakar Bumbunya apa aja Mari kita tunjukkan satu persatu Teman-teman ayam yang udah dicuci bersih Dengan cerok nipis Kita bilas sampai bersih Dan ini membutuhkan Satu sendok ketumbar Satu sendok teh lada Dan ini bumbu pokoknya Mama be pakai garam Kaldu tambahkan sedikit MSG Apabila suka kalau gak suka disekip aja ya Teman-teman Oke bumbu yang bakal kita giling Ini ada 7 butir kemiri Satu jari kunyit Jahe yang sebagian dimemarkan Sebagian digiling Serai 3 batang udah dikeprek Lengkuas Dan juga ini ada Bawang merah 7 siung bawang merah 7 siung bawang putih Lalu kita memakai daun jeruk secukupnya Daun salam secukupnya Oke langsung aja Oh ya teman-teman Bumbu ayam bakarnya Hari ini mama be nggak pakai cabai Karena nanti mau bikin sambalnya ya Sambal buat ayam bakarnya Lalu kita Masukkan ke wadah 7 siung bawang putih 7 siung bawang merah Sepotong jahe Sepotong kunyit Dan ini ada 7 butir kemiri Kemiri banyak nggak apa-apa Oh ya teman-teman Nanti kalau bumbu ayam Ungkep bakarnya itu Udah kelar Jangan dibuang ya teman-teman Disimpen dibekukan di kulkas freezer Teman-teman Tadi mama be pas gilingnya ini lupa Belum digiling Karena Rencana mau diulek Ulekannya belum dicuci ya Nah langsung aja ini merico 1 sendok teh Ketumbar 1 sendok makan ya Ketumbarnya agak banyak ya teman-teman Nah teman-teman Kalau pengen pakai cabai Digiling juga boleh Kalau ayam bakarnya pedas Oke teman-teman Ini bumbu gilingnya Kita masukkan ke Wajan atau teplon Mama be pakai wajan biasa ya Wajan kampung Biar ngaduknya lebih leluasa Ini diaduk-aduk Sampai merata Kalau mau bumbu cemplung Nggak boleh Oh ya Ini kita masukkan langsung Tiga batang serai yang sudah digeprek Atau dimemarkan Lengkuas yang sudah digeprek Ini ada jahe separuhnya tadi Sebagian digiling Kita masukkan Daun jeruk secukupnya Dan ini daun salam secukupnya Ini buat menu Malam tahun baruan Bisa teman-teman Bikin ayam bakar Di teflon boleh Dipanggang boleh Dibakar pakai arun boleh Terus kita bikin nasi uduk Bikin sambal Buat ayam bakarnya Lalapan Enak banget deh Ngerebus kacang tanah Atau ngerebus kerang Kita masukkan bumbu-bumbu ya Teman-teman ya Ini ada kaldu ayam MSG secimit Kalau nggak suka Skip aja Terus garam Secukupnya Nanti kita pes rasa Kalau garamnya kurang Tambahkan aja Aduk-aduk Sampai merata Oh iya teman-teman Supaya Ayam bakarnya Nanti ada manis-manisnya Sedikit Boleh ditambahkan Sedikit gula putih Gula merah Juga boleh Tambahkan sedikit Asam jawa Biar rasanya itu Tambah enak Nih Asam jawa Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Langsung Aduk-aduk Sesudah tanak Ungguk Kita masukkan Air yang udah mendidih Aduk Oke Teman-teman Nah Kalau seumpama Pengen ayam bakarnya pedas Langsung Teman-teman Taruhin cabai giling rawit Atau cabai giling merah ya Dan ditambahkan Dengan kecap Ini mamabe supaya Nanti bisa Anak kecil makan Nggak pakai cabai giling Tambahkan aja Kecap Nah Sesudah ini Masukkan Ini udah dicuci bersih Dengan jeruk nipis Kita masukkan Diungkep Biasa kayak Ungkep ayam goreng Tapi bedanya ini Mau buat ayam bakar ya Masukkan Kita tutup rapat Supaya meresap Bumbunya Teman-teman Harus langsung Tes rasa ya Garam Tambahkan sedikit Gula Kecap Nah Kalau potongan ayam itu Sesuai selera Mau utuh ya Mau gak kersok Mau potong-potong Kecil Atau bagian sayap Begini juga boleh Mau ekoran Utuan Dibelah doang Kita tusuk pakai Tusukan sate Juga boleh Nah Kita tutup ya Teman-teman Nanti kalau udah mau mateng Saya unjukkan lagi Kita ungkep dulu ya Sampai mateng Kira-kira 20 menit Nanti kita bakar Oke teman-teman Ini cara membuat Sambal Ayam Bakar Sederhana banget Dan juga Simple banget Mungkin ibu-ibu Bahannya punya semua ya Gampang banget Tambahkan 3 siung bawang putih Ukuran sedang Bawang merah Ini ada 5 siung Ukuran sedang Cabai rawit Merah Segenggam Cabai merah Keriting Satu Genggam Satu buah tomat Ya teman-teman Ini gampang banget Kita potong-potong dulu Siapkan teplon Atau penggorengan Biar nggak meleduk-meleduk Ini Nah Langsung aja ini Kita goreng-goreng-goreng Ulek Nanti terus ditomis Tambahkan daun jeruk Dirobek-robek Nah ini teman-teman Sesekali Kita Melihat Ungkepan ayam Yang bakal buat Ayam bakar Kita balik Pelan-pelan Nih Supaya matangnya Merata Nah ini nanti Mbakari Teman-teman Terserah ya Mau pakai Teplon Atau panggangan Atau areng Itu bebas ya Ini mama baik Cuma mengajarkan Cara membuat Bumbunya Oke teman-teman Ini cabai tomat Bang merah Bang putih Udah matang Kita matikan dulu Sesudah cabai matang Kita masukkan ke blender Kalau enggak pakai blender Kita pakai ulekan Atau cobek ya Teman-teman ya Nah Langsung kita Blender Bismillahir Nah begini aja Blendernya Enggak terlalu lama Sebentar doang Lalu kita Tomis Tambahkan Garam Gula Daun jeruk Dan juga Kaldu Atau MSG Teman-teman ya Langsung aja Kita taruhin Daun jeruk Dirobek-robek Supaya Aroma Sambal nanti Buat ayam bakar Itu enak ya Nah Sedikit aja Lalu Diaduk-aduk Nah Kita aduk-aduk Kita tunggu Sampai berubah warna Sampai Warnanya merah Menandakan Kalau nanti Udah tanah Biar gak mudah Basi ya Tambahkan Secimit Garam Sedikit Gula Supaya Tidak Nyelek Atau Menetralisirin Si rasa Itu Biar Sempurna Ditomis Daun jeruk Ini yang bikin Harum Tapi teman-teman Kalau kurang suka Di skip Aja Nah Tambahkan Kaldu Kalau enggak MSG Pokoknya penyedap Itu ya Teman-teman ya Sedikit penyedap Nih Sedikit aja Buat Perasa Biar Maknyes Tomis Tomis Sampai berubah Warna merah Atau Mengkilap Itu tandanya Udah mateng Ini udah harum banget Don jeruk Di tomis Sambil Enaknya Pol Ini nanti Oke Ini ayam Ungkep Yang bakal Buat Ayam Bakar Tuh Bentar Lagi Mateng Nah Ini udah Mateng Teman-teman Sambil Ayam Bakarnya Udah Mateng Tinggal Kita Manggang Ayam Ungkep Yang bakal Buat Ayam Bakar Menu Buat Tahun Baruan Atau Menu Arisan Menu Kumpul Keluarga Yuk Pindah Kesini Tujuan Mama Venomis Cabai Sambil Supaya Tidak Mudah Basi Teman-teman Bisa Dipakai Buat Besok Besok Lagi Biar Tidak Mudah Basi Gitu Nah Tempe Goreng Ayam Bakar Enak Oke Teman-teman Ini Hasil Dari Ungkepan Ayam Bakar Nanti Buat Acara Tahun Baruan Ini resep Buat Teman-teman Semua Oke Sambil Nonton Jangan Lupa Subscribe Channel Masak Yuk Supaya Tidak Ketinggalan Resep-resep Terbaru Dari Mama Bay Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Supaya Mama Bay Lebih Aktif Lagi Membuat Channel Buat Teman-teman Membuat Resep Masakan Tentunya Super Duper Maknyos Oke Kita Matikan Apinya Nah Ini Sudah Bisa Ini Dibikin Ayam Bakar Atau Dipanggang Pakai Teplon Atau Dipanggang Pakai Open Terserah Teman-teman Yang penting Ini Sudah Jadi Kita Matikan Dulu Apinya Ya Nih Teman-teman Cuman Ini Tidak Pakai Cabai Giling Karena Supaya Bisa Anak Kecil Ikut Makan Ya Wow Mantap Nih Hampir Mirip Ayam Goreng Biasa Cuman Ini Bedanya Nambah Kecap Nambah Gula Siap Kita Bakar Nah Teman-teman Saya Kasih Tahu Dulu Ini Air Yang bekas Buat Bakar Nanti Yang Buat Ngungkep Ini Jangan Dibuang Ya Teman-teman Aku Ajarin Karena Ini Bumbunya Melimpah Banget Kalau Dibuang Sayang Teman-teman Bisa Ngungkep Ayam Apa Tahu Apa Disimpan Di Freezer Taruh Di Kantong Plastik Tapi Nunggu Dingin Dulu Buat Besok Besok Lagi Ingat Jangan Dibuang Dan Ini Udah Siap Kita Bakar Tapi Mama B Cuman Cara Mengungkep Doang Dan Ini Mama B Tadi Udah Mengunjukkan Cara Membuat Sambal Ayam Bakar Udah Siap Lalapan Udah Siap Oke Teman-teman Ini Kalau Nanti Mau Dibakar Teman-teman Tinggal Ngoles 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 Pake Kuas Kecap Dan Kalau Emang Mau Ditambahin Margarin Margarin Atau Nggak ada Margarin Pake Minyak Goreng Atau Minyak Masak Boleh Oke Begini Aja Resep Dari Mama Bay Mudah-mudahan Manfaat Buat Teman-teman Semua Yang Bingung Nyari Resep Buat Tahun Baruan Ya Ini Resep Ayam Bakar Alam Mama Bay Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Terima Tung Sampai Lakar Salam Sampai Sit Sit